Polres Sorong Kota Rabu Pagi membangun pos pengamanan di Sorong Siti dan di PT Perikanan Nusantara serta Bundaran Kampung Baru untuk memelihara Kamtip Mas selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Kabup Ops Polres Sorong Kota menandaskan penempatan pos pengamanan di tiga titik ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada warga, khususnya umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan. Upaya Polres Sorong Kota memelihara Kamtip Mas merupakan tuntutan dari Operasi Ketupat 2020 untuk memberikan rasa aman bagi warga selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Ini dalam rangka Operasi Ketupat. Ini adalah operasi Ketupat. Mana operasi ini? Operasi Ketupat dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan penelamanan terhadap pelaksanaan keadaan puasa dan menjelang barbaya Idul Fitri. dan menjelang barang nanti sehingga operasinya selampungkan sudah dari tanggal 4 sampai tanggal 31 Mei sehingga ini bagian daripada pelajaran operasi kita membangun pos pengamanan. Ada tiga tempat, yang pertama di Sorong Siti, yang ketua pos pengamanan di Kabupaten Sramena, yang ketiga di putaran Kampung Baru di Sorong Barat. Nah, daripada pemerintah posisi untuk melaksanakan operasi bagaimana bulan puasa dan tempatan adanya, ini sasarannya anggota Ketupat Poli untuk menjaga kekakit Mas, supaya pada Sorong, mereka ini yang tidak akan menjaga kekakit Mas, terutama dalam pandemi Covid-19, bapak sucian ini. Anggreni Sumpung CWM Channel Terima kasih telah menonton!